Oke guys, selamat datang kembali di kamar Rambox Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara sembunyikan aplikasi di Realme 5 Pro Dan bagaimana cara sembunyikan foto atau video di Realme 5 Pro ini Tapi sebelum kita lanjut di channel ini teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak ada harganya teman-teman untuk tekan tombol merah, tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, langsung saja kita masuk dan kita buat Oke, pertama-tama teman-teman masuk di pengaturan Oke, setelah teman-teman masuk di pengaturan, kalian geser ke bawah dan cari yang namanya keamanan Teman-teman klik keamanan Setelah masuk di keamanan, kemudian disini ada yang klik aplikasi Nah, teman-teman klik Kemudian tetapkan Disini kita disuruh masukkan sandi atau pola Nah, disini saya menggunakan sandi 4 tangka Saya pakai 0-0 saja, gunakan saja Oke teman-teman, disini kita siapkan nama salah satu guru anda Jadi kita disini disuruh untuk mengisi nama salah satu guru anda Misalnya Mr. John Mr. John saja Oke, kita klik selesai Kemudian Kita cari aplikasi yang akan kita sembunyikan Saya kembali dulu biar teman-teman lihat ya Oke Disini kita akan mengsembunyikan aplikasi Mobile Legends dan Babe Sorry nih teman-teman, pinggir jalan Ribut banget mobil lewat Oke Ini kan masih ada di tampilan depan Jadi teman-teman masuk di pengaturan Oke Hmm Masukkan kodenya tadi Kemudian kita lihat ini ada Babe Lihat kan, lihat kan Oke, lihatlah Oke, teman-teman klik Kemudian aktifkan aplikasi kode sandi Oke, aktifkan Kemudian ada di bawahnya lagi Sembunyikan ikon di layar depan Teman-teman klik Dan jangkauan tampilan tugas terkini Jangkauan tampilan notifikasi Oke Dan kita akan sembunyikan Mobile Legends nya juga Mana ini Mobile Legends Nah, adakah Ah, ini Mobile Legends Oke, klik Sama, thank Nah, ini teman-teman sudah aktif Dan kita bisa cek dan Mobile Legends nya tadi disini Dan disini Babe nya sudah hilang Oke, teman-teman Jangan lupa dulu Subscribe dulu Subscribe dulu Biar gue kasih ini lagi Kita Oke, sudah Sudah cara sembunyikan aplikasi Jadi, kalau misalnya teman-teman mau lihat Klik Telepon Kemudian masukkan kode Nah, ini dia nih Aplikasi Nah, disini ada juga berangkas pribadi Nah, oke Saatnya kita Menyembunyikan foto Atau video Oke Caranya teman-teman masuk Di Album Atau galeri Oke, klik Nah, ini adalah video Nah, teman-teman Klik titik tiga yang ada disini Selengkapnya Klik Kemudian aturkan Sebagai pribadi Nah, teman-teman Klik Aturkan sebagai pribadi Nah Secara matematis Videonya akan hilang Nah, misalnya saya mau Sebelikan Salah satu foto ini Nah Jadi teman-teman pilih Selengkapnya Oke Jadi aturkan sebagai pribadi Aturkan Dan hilang Oke Nah, teman-teman bingung kan Mau lihat di mana Mau lihat di mana Di mana Jadi Teman-teman masuk di file Oke Setelah itu Klik lama file-nya Manager file ini Klik lama Tak Dan kemudian Masukkan Kode anda Dan Ini dia Ini video yang Kita sudah sembunyikan Dan Ini adalah foto Yang kita sembunyikan Oke Jika kalian suka video ini Jangan lupa Like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dan Jika kalian Bingung Silahkan komen di bawah Ya Oke guys Jangan lupa subscribe Ya Thank you Jangan lupa like